Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi saya di Tarakan Vision Fx di channel Youtube Jadi bagi teman-teman yang bermain di dunia cryptocurrency baik sebagai investor maupun sebagai trader monggo saya percilakan mampir di warung kopi saya di Tarakan Vision Fx untuk update info-info terbaru yang sedang berkembang dan terjadi di dunia cryptocurrency Jadi teman-teman ini kita akan update sebuah informasi tentang Cardano disini ada sebuah berita terbaru tentang pergerakan dari Cardano ini berita ini adalah merupakan sebuah indikator fundamental yang mungkin akan mempengaruhi sedikit banyaknya terhadap pergerakan harga Cardano di masa depan Oke kita akan lihat teman-teman ini ada berita terbaru dari Crypto Globe Kalau kita lihat disini judulnya adalah Emurgo dan Bitkom Exchange bergabung untuk meningkatkan kesadaran tentang keberadaan dari Cardano di wilayah Thailand Jadi kalau kita lihat di artikel ini teman-teman pada hari Kamis tanggal 23 Maret Emurgo itu adalah sebuah perusahaan komersial resmi dan anggota dari anggota pendiri dari blockchain Cardano mengumumkan kemitraan strategis dengan Bursa Crypto terbesar di Thailand yaitu Bitkom Exchange Dan Bitkom Exchange ini merupakan memiliki juga akademi terkemuka yaitu pusat pendidikan Jadi kalau kita lihat disini Cardano bermitra strategis dengan Bursa Crypto terbesar di Thailand yang bernama Bitkom Exchange dan pusat pendidikan aset digital terkemuka yang bernama Bitkom Academy Jadi menurut postingan blog dari Emurgo Kolaborasi ini bertujuan untuk memperluas kesadaran dan adopsi ekosistem Cardano di Thailand melalui inisiatif membangun komunitas dan pendidikan Kemudian kalau kita lihat Bitkom Exchange itu didirikan pada Februari tahun 2018 Ini adalah Bursa Aset Digital pertama yang menerima lisensi legal dari Otoritas Sekuritas dan Bursa Thailand atau SEC versi Thailand Sebagai hasilnya Bitkom Exchange telah menjadi salah satu startup unicorn pertama di Thailand Kemudian juga kita lihat Bitkom Academy didirikan bersamaan dengan Bitkom Exchange bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan terbuka bagi para pengguna dengan menyediakan akses yang sama ke pengetahuan di ruang kripto melalui konten pendidikan kemudian kursus pertemuan dan inisiatif-inisiatif lainnya Jadi teman-teman kalau kita lihat di sini kemitraan ini otomatis akan meningkatkan kesadaran ekosistem blockchain Cardano dan Web3 di Thailand Jadi mereka akan mengadakan kompetisi bisnis Web3 untuk pemuda dan mahasiswa berbakat yang berada di Thailand Kemudian juga menyediakan mereka dengan kesempatan karir di Web3 Selain itu kolaborasi ini akan mengeksplorasi potensi penggunaan kasus untuk proyek ekosistem Cardano termasuk stablecoin Kemudian kita lihat berita selanjutnya teman-teman Jadi Emurgo Ken Kodama ini menyatakan kegembiraannya tentang kemitraan ini menyatakan bahwa hal itu akan membuka peluang lebih lanjut dan mendorong pendidikan dan pengembangan serta lebih memperkuat posisi ekosistem Cardano di Thailand dengan Bitkup sebagai mitra lokal Di sisi lain juga CO dari Bitkup yang bernama Subgrid Putafiria juga berbagi antusiasmenya untuk kolaborasi ini menekankan tujuan bersama mereka untuk mengembangkan kemitraan yang berkelanjutan dengan organisasi sejiwa Jadi Thailand ini teman-teman kalau kita lihat menempati peringkat ke-8 secara global dalam adopsi penggunaan kripto dengan lebih dari 100 miliar USD dalam transaksi tercatat dari Juli 2021 sampai Juni 2022 menurut laporan dari Indeks Adopsi Kripto Global pada tahun 2022 oleh perusahaan analisis blockchain yang bernama Chainalysis Jadi kemitraan ini juga bertujuan untuk memanfaatkan minat dan adopsi yang meningkat dari kripto di wilayah Thailand dengan mempromosikan blockchain Cardano yang ramah lingkungan yang menggunakan protokol consensus proof of tech Jadi ini luar biasa gebrakan Cardano di wilayah Thailand teman-teman ekspansinya kita akan lihat untuk harga Cardano dengan banyaknya proyek Cardano ekspansi sampai ke wilayah Thailand untuk Cardano teman-teman kita lihat untuk harga dalam 24 jam terakhir mengalami peningkatan sebesar 2,28% dan ini harga sekarang berada di angka 5.600 rupiah kemudian kalau volume 24 jam Cardano mengalami penurunan sekitar 45% tapi ini menurut saya sebuah informasi positif secara fundamental ternyata Cardano terus mengembangkan proyek-proyek dan mengenalkan tentang Cardano kepada masyarakat secara luas khususnya di wilayah Thailand kemudian kalau kita lihat secara teknikal ini Cardano untuk time frame hari kita lihat di market Binan ini memang sedang mengalami fase ini masih belum jelas apakah akan terjadi Dead Cross atau Golden Cross tapi kalau kita lihat trendnya sedang mengalami trend up untuk time frame hari dan kalau ini menjebol wilayah 36 maka dia akan berpotensi menuju ke arah 0,4203 sementara kalau kita coba cek di time frame weekly untuk Cardano masih belum menjebol area resisten 0,4 jadi trendnya masih cenderung down bahkan kita lihat disini ada Dead Cross jadi MA50 masih memotong MA200 ke arah bawah jadi bisa dikatakan untuk trend Cardano sedang mengalami trend penurunan tetapi kita berharap dengan adanya gebrakan secara fundamental proyek-proyek Cardano untuk mengenalkan Cardano ke lebih banyak hal layak akan memperkuat fondasi dari Cardano untuk juga ke depannya agar bisa mampu mendongkrak harga dari Cardano demikian untuk update informasi ini teman-teman tentang Cardano semoga bermanfaat bagi para holder Cardano atau bagi para ada Army sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh